video youtube di video kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Mbak Nur salam sejahtera untuk kita semua oke berhubung ada di salah satu subscriber ku yang ingin dibuatkan tutorial cara membuka atau mengaktifkan untuk comment gimana ya cara mengaktifkan tombol comment di video youtube di video kita oke sebelum dilanjut tolong di share like juga di comment juga tekan tombol loncengnya biar aku tambah semangat membuat video tutorialnya oke untuk ini mungkin bagi yang sudah profesional tidak tidak ngaruh ya sudah apalah yang profesional tapi bagi pemula ini sangatlah membantu bagi mereka yang baru mengenal youtube termasuk saya monggo tidak lama-lama kita mulai saja pertama-tama kita masuk ke youtube studio oke kita cari youtube studio ini langkah yang pertama oke nah kalau sudah di youtube studio kita klik dashboard ini tanda tiga garis tiga di kiri atas setelah itu kita klik video gambar panah ya di bawah tulisan dashboard oke kita klik setelah kita klik mana video yang belum kita apa ya belum kita aktifkan tombol komen aktif komen ya contoh ya ini tak dilihat tuh setelah yang di terbuka seperti ini kita klik tanda pencil oke nah kita disini klik publik coba ya nah ini harus di publik tidak boleh di selain publik ya nanti lebih-lebih kalau di pribadi ya itu enggak salah yang bener di publik oke setelah itu klik kembali oke setelah itu kita setelan lanjutan kita klik setelan lanjutan kita lihat disini ada komentar terus izinkan komentar pengguna dapat melihat rating untuk video kita opsi distribusi izinkan penyematan kita kalau nah posisi yang gini izinkan komentar ini tandanya enggak di beginikan jadi dalam keadaan belum kebuka disini ini berarti enggak kalau ada yang mau komen enggak bisa tapi kalau ini diaktifkan seperti ini oke diaktifkan ini nah warna biru gini jadi siapa yang ke video kita yang akan meninggalkan komentar atau tanya apa gimana apa gimana lah mengenai video mungkin dia enggak belum paham apa gimana dia bisa menulis di kolom komentar kita cukup mudah sederaku ya mudah-mudah bisa dipahami bagi yang pemula seperti aku dan jangan lupa di share like juga komen kalau mungkin belum belum jelas di kolom komentar aku tekan tombol loncengnya dan biar kalau ada video baru anda yang dapat notifikasi ya oke dulu sampai disini dulu tutorial kami sehat selalu dan banyak rezekinya gitu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya iya sebelumnya harus disimpan ya harus disimpan dulu ya gitu dulu